Intro Selamat pagi pra netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Prabowo soal Gibran jadi cawapres kehendak rakyat Pret ya Saya katakan seperti itu begitu Ini bukan kehendak rakyat begitu kan Justru bertentangan dengan konstitusi kita begitu Undang-undang kita tidak boleh begitu kan Batas usia menjadi cawapres hanya harus 40 tahun begitu Kala ini kan masih muda Kata netizen ini masih ingosan begitu Kenapa dinasti politik Pak Jokowi semakin hari Semakin ya ditampilkan kepada publik begitu kan ya Dan bahkan di satu sisi Pak Jokowi memberikan restu begitu katanya Begitu kan ya Apakah seperti ini begitu Sama dengan apa yang lakukan oleh Kaisang begitu kan Dia kan katanya beda kakak silahkan katanya begitu ya Dan bahkan PDP tidak membatas sedikit pun disitu Karena mungkin di satu sisi PDP takut begitu kan Masih membutuhkan ya Pak Lurah disitu begitu Bagaimana nasibnya gancer nanti kalau tidak didukungkan Kira-kira seperti itu logikanya begitu Artinya selama ini ya Banyak sekali begitu pendukung-pendukung dari Pak Jokowi Lirawan-lirawan Pak Jokowi mendukung ya Terkait dengan mendukung terkait Apa namanya menjadi cowok pres ini didukung betul Bahkan Green Rapun begitu kan ya Dari DPC begitu kan ya Dari wilayah-wilayah yang lain Itu banyak yang mendukung kepada Gibran Untuk menjadi wapres dari Cowok pres dari apa namanya Dari Pak Prabowo disitu begitu Apa yang terjadi? Komentar-komentar luar biasa begitu kan Bahkan ini ya Gibran ini menjadi wakil presiden Itu ada di tangan MK begitu Kalau MK mengambulkan ini semua Ya bisa saja semuanya terjadi begitu Rakyat Konoha, rakyat gundul ini PS benar-benar ya cerminan politikus yang rela melakukan apa saja Demi ambisi pribadinya ya Dalam hal ini menjadi presiden Maka tidak heran jika selama ini Segala tindakan yang telah dilakukannya Tidak ada harganya dan dihormati Kecuali oleh para penjilat di sekelilingnya Karena tidak memiliki kekuatan dan nilai Bisa saja seperti itu Rakyat yang mana? Rakyat yang doyan katanya begitu Ya bagaimana mungkin begitu kan Katanya dipilih rakyat begitu Ya Pak Prabowo saja mengkhianati pendukung-pendukungnya Kok begitu kan? Kan begitu logikanya Ya pada hakikatnya Ya sah-sah saja sebenarnya sih begitu kan Ya ketika melihat realitas ini Begitu banyak orang yang tidak begitu Suka begitu karena dicap sebagai Anak ingusan lah begitu kan Tidak punya prestasi lah dan sana sini Begitu kan Kalau undang-undangnya tidak boleh ya Tidak boleh begitu Kenapa harus ngotot seperti itu Kan begitu logikanya begitu ya Bahkan di satu sisi mengatakan Semua capres mengatasnamakan rakyat Giliran sudah dipilih begitu juga Bikin aturan buat kepentingan Ya sendiri atas nama rakyat Katanya begitu ya Semuanya atas nama rakyat Demi bangsa dan negara Semuanya akan dilakukan Pret Dera sekarang masih percaya terhadap Kata-kata seperti itu Begitu kan ya Agak-agak lucu begitu kan ya Dan bahkan oke lah Inilah negara demokrasi begitu kan Tapi jangan demen-demen amat begitu kan Karena kalau sudah batas usia Tidak boleh ya tidak boleh begitu kan Jangan masih alibi sana sini Batas usia tetap 40 tahun misalnya Tetapi dengan catatan Yang penting berpengalaman ya Atau menjadi pernah menjadi kepala edadah Boleh menjadi ya presiden Kan logikanya kan gimana begitu kan Apa prestasi Gibran Kan begitu logikanya Kalau ditanya secara langsung begitu kan ya Ya wajar Karena di satu sisi ya Gibran itu sebagai wali kota Solo Seharusnya kan menjadi gubernur terlebih dahulu Begitu kan ya Adulah prestasi di situ begitu Ya mending di Jakarta begitu kan ya Karena pada akhirnya kita tahu sendiri Bahwa hal-hal seperti ini kan Masyarakat akan paham Seperti apa ya Apa namanya Gibran ini begitu Dan bahkan ini Prabowo Soal Gibran jadi cowok pres Kehendak rakyat di situ katanya ya Nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Begitu kan Saat ini menjadi perbincangan Digadang-gadang menjadi sosok terkuat Yang akan mendampingi Prabowo Subianto Dalam pil pres di 2024 Menangkapi hal tersebut Baca pres koalisi Indonesia Maju KIM Prabowo Subianto Yang mengaku nama Gibran Lahir dari aspirasi ya Arus bawah Namun ia menyeburkan Soal cowok pres Akan dibicarakan bersama Parpol koalisi DPC dukung Gibran Ya ini kan ya Ya gimana Itu pernyataan dari awal Begitu Yuk kita catat Tadi udah saya katakan Ini keputusan Arus ya Dengan semua ketua partai koalisi Kata Prabowo Di kediaman pribadinya Saat ditanya mengenai sosok Gibran Apakah terlalu mudah Untuk mendampingi ya Ketua Umum Gerinda ini Menegaskan bahwa Itu adalah aspirasi Dari masyarakat Ya gimana Kalau hendaknya rakyat begitu Ini kan kita Kita ya Katanya begitu Tidak berbicara ke hendak elit Tapi ini karena Dukungan dari rakyat ujarnya Wow Alibinya Prabowo Luar biasa Begitu kan Bawa rakyat Bawa rakyat Bawa rakyat Semuanya mengatasan Rakyat Begitu kan ya Para pendukung-pendukung mereka Kan sudah jelas mereka Begitu kan Ya gimana Sekarang Ada kocar kacir sana Sini Begitu ya Ada yang menjustice Bahwa Pak Prabowo Sebagai ya pengkhianat Ada yang mengatakan Bahwa Pak Prabowo Begitu kan Yang meninggalkan pendukung-pendukungnya Katanya begitu Dari netizen Begitu Saya kira inilah Negara demokrasi Begitu kan Kalau memang undang-undangnya Memperbolehkan Ya silahkan Begitu kan Tetapi pertanyaannya Apakah masyarakat Akan memilih itu Kan pertanyaan sederhana Begitu Artinya selama ini Melihat realitas Kenyataan yang dibawa Ternyata Gibran itu tidak begitu Diminati Begitu loh ya Hanya saja Begitu para pendukung-pendukung Pak Jokowi Relawan-relawan Pak Jokowi saja Yang Yang minat di situ Begitu Bahkan di partai gerinda Daerah-daerah yang lain Banyak yang mendukung ya Gibran ini Untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Lebih lanjut Menteri Pertahanan itu Menegaskan bahwa Sosok Cawapres yang akan Mendapinginya Akan ditetapkan Usai Ya MK memutuskan Gugatan batas usia Capres-Cawapres Pada 16 Oktober Bahkan belakangan ini Nama Gibran Semakin sering dibicarakan Jelang Pilpres di 2004 Ya 2024 Namun Anak usulung ya Jokowi ini Belum cukup umur Untuk mendaftarkan diri Usia Gibran ya Baru 35 tahun Saat ini Mahkamah Konstitusi MK Telah menetapkan Jadwal pembacaan putusan Terkait gugatan Batas usia Capres-Cawapres Sidang pembacaan putusan Akan digelar Pada hari Senin ya Putusan itu ya Terkait dengan Gugatan pasal 169 Huruf A Ya Ki Begitu kan Undang-undang nomor 7 Begitu tahun 2017 Ya disitu kan sudah jelas Tidak boleh Begitu kan Ya kalau memang boleh Ya ditambah mereka Katanya begitu ya Ditambah bukan batas usia Tapi ditambah memperjelas Yang penting Punya pengalaman Ya Dari wali kota Atau kepala daerah disitu Begitu Katanya begitu ya Wallahualam Tetapi saya melihat bahwa Prabowo Ganjar Begitu Prabowo Apa namanya Prabowo Gibran Saya kira Gibran itu di masyarakat Tidak begitu naik Begitu kan Kita tunggu saja Karena pemilih milenial ini Paling diminati hari ini Yaitu anak muda Begitu Dan sekarang surveinya Anies Baswane paling tinggi Diminati oleh anak-anak muda Begitu kan ya Dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo Karena di level hari ini Pencitraannya Pak Ganjar Dan Pak Prabowo Itu sudah tidak laku Sebenarnya Itu 2014 2014-2019 Itu bolehlah melakukan itu Begitu Tapi di 2023 ini 2024 ini Kesannya adalah Gagasan mereka Bagaimana gagasan ke depan Bagaimana kegagasan kepada Bangsa kita Kesejahteraan Maka visi dan misi dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan Itu menarik kepada Masyarakat Dibandingkan dengan Visi-visi yang lain Begitu kan ya Visi dan misi yang lain Begitu ya Karena inilah negara-negara Demokrasi Begitu kan ya Sasa aja Tetapi Kalau memang benar Kita tunggu saja di MK Nanti begitu Tanggal 16 ini Apakah benar atau tidak ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hot dari Podcast Rakyat ini